Welcome back to my channel Kembali lagi bersama saya Disini The Keyboard Official Dan saya pernah bilang ya Kalau kita belajar Itu bisa dari banyak hal ya Bisa dari Guru Bisa dari tutorial Youtube Seperti yang saya buat Bisa juga dengan cara kita nonton permainannya orang ya Jadi kita nonton orang main Terus kita belajar dari situ Dan itu memang bisa Seperti yang saya bilang tadi Kita bisa nonton permainan orang Dan kita belajar sesuatu dari situ Dan ini yang akan kita lakukan Hari ini kita mau nonton Permainan dari seseorang Yang saya nemu di Youtube ini Dan Semoga kita bisa memetik sesuatu dari Menonton Permainannya orang ini ya Saya dapetnya dari channel ini Joy WTC Subscribe ke Joy WTC Thank you banget udah sharing video-video Seru kayak begini Martin Kurman ini sepertinya buta Martin Kurman ini sepertinya buta Dan Dengan kondisinya yang Bisa dibilang termasuk disabilitas Dia tetap bisa main keyboard Dan sepertinya Menarik untuk kita tonton Satu nomor lagu dari saya Martin Kurman Yang berjudul Deloik Pilu Selamat mendengarkan Oke Sebelum saya lanjutin lagi Dari awal dia langsung main Kayak arpeggio begitu Atau glissando ya istilahnya Itu bunyinya udah kedengerannya enak banget ya guys Itu saya bisa bilang Ini bunyinya udah bunyi-bunyi pemain keyboard yang Levelnya masuk pro gitu Bunyinya jelas Dalam timingnya sama semuanya Enak aja didengar Tapi yang unik Caranya dia Menggunakan posisi tangannya Untuk main keyboard Dia mencetnya begini guys Kayak cakar gini Terus serang Saya gak bisa bilang ini salah juga ya Tapi ini Bukan posisi tangan yang lazim Guys Kita lagi ada di Mall Ambassador Dan di Mall Ambassador ini Saya baru aja menemukan Makanan Indonesia yang paling enak Nasi Ramus paling enak Yang pernah saya temuin Bikisaw Indonesia Makasih ya Makasih ya mbak Waduh Oh siapa yang coba ini deh Paru Balado Wah Maksudnya bagaimana ini Lagi ada apa ini Iya ini lagi ada orderan Wih orderannya Iya Oh ini bisa ya order ya Iya bisa dong Oke guys Ini dia makanannya Sudah ada di sini Saya tadi pesan Nasi Rames Balado ya Paru Balado Nah ini Sigi dapat Dapet kerupuk lagi ini Nah ini saya juga pesan minumannya Es Teh Grab food Go food Gak tau deh Kamu cari aja Bingkisan Indonesia Yang ada di Mall Ambassador Kuningan Sama abu siapkan barisan untuk goyang Merintik Merintik Wah Nyanyinya asik guys Nyanyinya asik Pagi dan petang Wow Ilmu machine gun Ilmu Tapi memang ada Teknik seperti itu ada Teknik piano begini Yang saya tau Begini Ada yang begini Ada yang begini Yang saya sering pakai Begini Ada juga ya Mungkin dia begini Asik Nah Itu saya banget tuh Ada yang kurang fokus Asik Wow Begini Ganti sound lagi Ini kalau kamu perhatiin Dia tadi mencet cordnya Dia gak pakai Tangan kiri full cord begini Dan sepertinya tuh Ini fasilitasnya menggunakan Cord hold ya Jadi dipencet sekali Cordnya jalan Nempel disitu terus Jadi gak perlu harus dipencet Tahan begitu Jadi gak ditahan terus Cord begini Dan dia gak pakai Sistem megang Pencet cord Pakai langsung Full jari ya Dia pakai Automatic cord Begitu deh kayaknya Ini Di mungkin fasilitas Kayak di keyboard PSR Dulu saya ngeliat Di rollan ada Kayaknya di PSR juga bisa begitu Jadi kalau dipencet Satu note aja Dia langsung Otomatis pencet cord C mayor Satu note lagi F mayor misalnya Sepertinya itu yang dia lakukan Makanya dia pencet Santai Terus dia gini Dan dia bisa pencet-pencet Asik Asik joget di belakang Nyainya asik guys Asik banget nyainya Kini kau jauh di mata Wow gitar Asik Telah berdua Asik Brush Selamat kita berpisah Tiana Dapat Melihat Merintih Setiap waktu Bermenung 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 Air mata Berlina Merintih Pagi Dan Petang Asik Nyainya Asik banget Bersimah Simah Wuuu 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 Eeeh Hiss 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 Wuuu 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 Kalau tadi diperhatikan ya Kalau saya perhatikan tadi Dia ada ngambil nada-nada interval yang jauh-jauh tuh Antara dari telunjuk Klingking Mencetnya begini guys Wow ini udah kayak Spiderman punya ilmu nih Sekali lagi ini menunjukkan Kalau dia memiliki Tekniknya sendiri ya Teknik posisi tangannya dia sendiri ya Nanti Saya mau bahas hal itu nanti Di akhir video ini Kau jauh di mata Asif Cepat juga Ganti sound lagi Feel in Ganti sound lagi Merintip setiap waktu Dermenung air mata berlina Merintip pagi dan petang Wah Merintip Bisa harmoni juga Pagi dan petang Asif Oke terima kasih bersama-sama Martin Kurman Oke guys Itu dia tadi guys Martin Kurman Shout out to Martin Kurman Keren banget Yang saya kagum pertama Doi Bisa main keyboard sekaligus nyanyi Dua-duanya bagus Betul-betul dia main keyboardnya gokil ya Dengan Tricknya dengan style dan teknik yang dimiliki sendiri Dan suaranya tuh bagus banget Gila nih suaranya gokil Disini saya bisa pelajari begini Di luar dari memang dia punya teknik Kemampuannya juga yang bagus banget Nyanyi juga bagus banget Yang kita bisa pelajari disini Untuk orang-orang yang disabilitas seperti Martin Kurman ini Dia bisa menguasai keyboard dengan berbagai macam fungsi-fungsi di dalamnya Itu tidak kadang-kadang sudah gak diperlukan lagi kemampuan untuk melihat Tapi Sudah banyak instingnya Atau muscle memory istilahnya Jadi memori otot kita Jadi Kalau kita main keyboard Meskipun kita gak harus buta Kita tutup mata kita udah tau Oh ini pencetannya nadanya Ini, 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 J, D, F, D, A, B, C Oh ini kalau pencet ini Ini udah pasti fill in Oh ini ganti sound Ini fill in dan segala macemnya Dan volume semuanya Dan pitch bander disini semua Itu karena kita sudah memiliki yang namanya muscle memory Atau memori otot kita Otot kita udah tau Kalau kita pencet ke sana Sana gimana Sama kalau kita kayak makan kan Kalau kita makan Pakai sendogarpu Kita gak perlu liatin terus sendogarpunya kan Saya lihat tadi Dia memang memiliki teknik tangan yang unik ya Posisi jadinya tuh Ketimbang dia menggunakan jempol Dan yang normal Yang saya pelajari Di dalam teknik-teknik Bermain keyboard Bermain piano Yang baku Yang standar Sepertinya dia gak menggunakan itu Kenapa? Dugaan saya Dia menguasai ilmu ini secara otodidak Artinya gak ada yang mengajarin dia Cara berbaik keyboard Secara proper Dan gak ada yang ngajarin dia Memposisikan tangannya itu seperti apa Karena saya pernah lihat Pemain keyboard yang buta juga Seperti TV Wonder dan lain-lainnya Dia menggunakan posisi tangannya normal Tapi dia ini gak Gitu Nah Kemungkinan besar Karena gak ada yang ngajarin Dan kemungkinan besar Akhirnya dia menemukan Posisi Atau teknik tangannya dia sendiri Yang menurut saya Wow Amazing banget Bener-bener Luar biasa ya Mungkin tekat orang Seperti Martin Kurman begini Sehingga Dia berupaya Untuk bisa menguasai keyboard Dengan Akhirnya dengan caranya Dengan sistemnya dia sendiri Dan yang terakhir Yang paling banget Paling banyak yang bisa kita pelajari adalah Kondisi fisik kita Harusnya tidak menjadi penghalang Buat kita bisa berkarya Penghargaan saya Setinggi-tingginya Buat Bro Martin Kurman ini Yang benar-benar bisa main Keyboard Tidak terbatas dengan kondisi fisiknya Yaitu Dia yang Mungkin tidak bisa melihat ya Buta gitu Tapi dia tetap bisa nyanyi Suaranya bagus Main keyboard yang keren Wow Gimana buat kalian Kalian suka dengan video ini Kalau kalian suka dengan video ini Berikan like Dan jangan lupa ya Subscribe juga Ke Channel ini Channel saya Dan channelnya Dimana ada Martin Kurman ini Dan di like juga Videonya dia ya guys Pada akhirnya Ini aja guys Yang saya mau bilang Tentang Video kali ini Kalau ada sesuatu Yang kamu Mau tanyakan Atau masukkan Boleh tulis di kolom komentar di bawah ini Pada akhirnya Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa In the next video Pas-pasan Terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax